Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. Frank Kesi sudah pamitan ke AC Milan dan para supporter lewat pesan di media sosial. Kesi kabarnya segera menuju Barcelona. Kesi akan meninggalkan AC Milan pada musim panas ini. Kontraknya bersama Rossoneri abis pada tanggal 30 Juni mendatang. Kesi menutup musim terakhirnya di Milan dengan manis. Pilandang internasional Pantai Gading itu ikut mengantar Milan meraih Scudetto. Mantan pemain Atalanta itu jadi salah satu pemain kunci dalam kesuksesan Milan menjuarai Serie A 2021 per 2022. Dia tampil 31 kali di Liga Italia dan mencetak 6 gol. Setelah 5 tahun, saya tidak pernah mengira pengalaman hebat ini akan ditutup dengan cara terbaik, dengan emosi yang unik kami juara Italia. Kesi menulis di akun Instagramnya. Bangga mengenakan seragam ini dan pernah jadi bagian dari perjalanan ini bersama teman-teman setim yang hebat. Terima kasih untuk segalanya, terima kasih semuanya. Frank Kesi gabung AC Milan dari Atalanta pada 2017. Selama 5 musim berseragam merah-hitam, Kesi mencatatkan 223 kali penampilan di semua kompetisi, mencetak 37 gol dan 16 asis. Menurut laporan Sport, Frank Kesi akan segera diumumkan sebagai pemain Barcelona dalam beberapa hari ke depan. Ada cerita heroik dibalik sukses AC Milan meraih Scudetto Serie A musim 2021-2022. Sang penyerang, Zlatan Ibrahimovic menuntaskan musim hanya dengan satu kaki dan berlatih 10 kali saja. AC Milan menuntaskan penantian selama 11 tahun untuk kembali meraih Scudetto Serie A. Crosoneri meraih gelar juara usai unggul 2 poin dari juara bertahan dan sang rival Inter Milan di klasemen akhir. Gelar musim 2021-2022 punya arti yang sangat penting. Sebab Milan meraihnya saat komposisi skuad mereka tidak dihuni banyak pemain top. Ada banyak keraguan tentang Milan, tetapi mereka tampil sangat bagus. Setelah pesta yang meriah di Piazza del Duomo, sebuah pengakuan datang dari seorang Ibrahimovic. Dia menjelaskan seperti apa kondisinya selama musim 2021-2022 berjalan. Simak ulasannya di bawah ini, ya bola neters. Ibrahimovic melewatkan banyak laga pada paru kedua musim 2021-2022. Pemain 40 tahun itu beberapa kali mengalami cedera dan tidak pernah benar-benar sembuh 100%. Bahkan, kondisinya bisa disebut sangat buruk. Selama 6 bulan terakhir, saya bermain tanpa ACL di lutut kiri saya. Lutut saya bengkak selama 6 bulan. Saya hanya berlatih 10 kali dalam 6 bulan terakhir, kata Ibrahimovic. Walau kondisinya sangat buruk, pemain asal Swedia itu masih memberikan peran dan kontribusi penting. Ibrahimovic memainkan 23 laga, 11 kali jadi pemain inti, dan mencetak 8 gol di ajang seri A. Saya melakukan lebih dari 20 suntikan dalam 6 bulan. Mengosongkan lutut seminggu sekali dalam 6 bulan. Memakai obat penahan rasa sakit setiap hari selama 6 bulan, ucap ex-pemain laga laksi tersebut. Ibrahimovic merayakan gelar Scudetto dengan begitu emosional. Dia memberikan pidato berkelas di ruang ganti. Ibrahimovic berjuang sangat keras dan mengorbankan banyak hal demi menepati janji membawa Milan Scudetto. Hampir tidak tidur selama 6 bulan karena rasa sakit. Tidak pernah begitu menderita di dalam dan di luar lapangan. Saya membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dalam pikiran saya, saya hanya punya satu tujuan, menjadikan rekan satu tim dan pelatih saya juara Italia karena saya membuat mereka berjanji. Hari ini saya memiliki ACL baru dan trofi lainnya, ucap Ibrahimovic yang baru saja menjalani operasi ACL. Direktur teknis AC Milan Paolo Maldini mengonfirmasi bahwa Milan mengalami kemajuan dalam pembicaraan untuk mendatangkan striker Liverpool di Vogue Origi. Pemain internasional Belgia itu akan meninggalkan Anfield begitu kontraknya habis bulan depan. Origi melewatkan pertandingan pekan terakhir Liga Inggris melawan Wolverhampton Wanderers karena cedera. Kendati demikian dia tetap diberikan penghormatan di lapangan. Pemain 27 tahun itu berjuang menggantikan posisi Mohamed Salah, Sadio Mane dan Roberto Firmino di lini serang. Namun kedatangan Luis Dias dan Diogo Jota semakin mengerburuk situasinya di Liverpool. Jurgen Klopp pun mengonfirmasi awal bulan ini bahwa Origi akan meninggalkan The Reds. Milan semakin dekat mendapatkan tanda tangannya. Dilansir dari Sportsmole, Jumat 27.5 ia diakini telah menyetujui secara lisan beberapa minggu lalu dengan Rossoneri. Dan Maldini telah mengonfirmasi kepindahannya ke San Sirocian dekat. Kami sedang dalam pembicaraan dengan Origi dan tampaknya berjalan dengan sangat baik, kata Maldini kepada Gazeta dello Sport, seperti dikutip oleh ahli transfer Fabrizio Romano. Romano menambahkan Origi akan melakukan perjalanan ke Italia minggu depan untuk menjalani tes medis, menandatangani kontrak dan secara resmi diperkenalkan ke juara seri A musim ini. Perpindahan Origi ke Milan menyusul kabar Zlatan Ibrahimovic akan butuh waktu 8 bulan pulih dari operasi lutut setelah berjuang dengan cedera panjang musim 2021 per 2022. Klopp tetap menghargai kontribusi Origi kepada Liverpool meski kurang kontribusinya di Liga Inggris. Klopp menyebutnya sebagai legenda baru-baru ini. Saya berharap Div mendapatkan sambutan khusus melawan Wolves, salah satu pemain terpenting yang pernah saya miliki. Dia adalah dan merupakan kegembiraan yang murni untuk bekerja dengannya, kata Klopp kepada wartawan. Penyerang AC Milan, Zlatan Ibrahimovic menyampaikan pidato di ruang ganti setelah berhasil meraih gelar juara seri A musim 2021 per 2022. AC Milan berhasil meraih juara seri A setelah mengalahkan Sassuolo dalam pertandingan penutup dengan skor 3-0 di Stadion Mapei, minggu lalu. Tiga gol Rossoneri dicetak oleh Olivier Giroud, 17 dan 32, sementara satu gol lagi dicetak oleh Frank Kesi, 36. Kemenangan itu membuat AC Milan berada di peringkat pertama dengan poin 86, sementara di peringkat duanya diisi oleh rival sekotanya yaitu Inter Milan dengan poin 84. Setelah pertandingan berakhir Zlatan Ibrahimovic langsung merayakan keberhasilan meraih gelar juara seri A bersama rekan-rekan setimnya. Terakhir kali AC Milan meraih juara seri A pada tahun 2011, kala itu juga Zlatan Ibrahimovic masih berada di AC Milan dan pada masa kepelatihan Massimo Allegri. Setelah pertandingan berakhir Zlatan Ibrahimovic langsung berpidato seperti diunggah melalui akun Twitter resmi AC Milan. Dikutip dari GIFM Sports pemain asal Swedia itu mengatakan, teman-teman, tenang, saya bukan akan mengucapkan selama tinggal. Sejak hari pertama ketika saya tiba, kemudian yang lain datang setelahnya, saya agak sedikit ragu terhadap kita. Tetapi ketika kami mengerti bahwa kami perlu berkorban, yakin dan bekerja, ketika hal itu terjadi, kami menjadi sebuah tim, ungkap Zlatan Ibrahimovic. AC Milan mungkin akan mendapatkan denda dari Komisi Disiplin, KOMDIS, FIGC. Sebab terdapat spanduk dengan pesan yang diduga menghina Inter Milan saat pesta perayaan Scudetto musim 2021-2022 ini. Bagi Milan, Scudetto musim 2021-2022 punya arti penting. Milan sudah menanti gelar ke-19 ini selama 11 tahun. Milan juga meraihnya usai bersaing secara sengit dengan sang rival Inter. Parade terbuka di gelar skuad Milan dari kasa Milan ke Piazza Duomo untuk merayakan gelar Scudetto. Pada momen ini, terdapat beberapa kejadian menarik. Simak ulasan selengkapnya di bawah ini, ya bola neters. Pada sebuah momen perayaan Scudetto AC Milan, sebuah spanduk yang menyenggol Inter Milan berkibar di atas bas. Dua pemain yang memegang spanduk itu adalah Maik Maiknan dan Rade Krunik. Tidak diketahui dari mana spanduk itu berasal. Tapi, pesan dalam spanduk itu mendapat sorotan yakni, tempelkan Coppa Italia di asteris 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 anda. Pesan itu diakini ditujukan pada Inter Milan yang menjadi juara Coppa Italia musim 2021-2022. Inter menjadi juara dengan mengisikan AC Milan pada babak semifinal. Inter kemudian menang atas Juventus di final. Pada 2007, saat AC Milan merayakan gelar Liga Champions dan Inter Milan meraih Scudetto, Massimo Ambrosini juga disebut melakukan aksi serupa. Kini, spanduk Coppa Italia, tengah diselidiki oleh pihak Komdis FIGC. Gelandang AC Milan Sandro Tonali mengungkapkan Giorgio Donnarumma mengirim SMS kepadanya setelah Milan memenangkan Scudetto pada hari Ahad tanggal 22 Mei tahun 2022. Tonali mengatakan Donnarumma menyampaikan sangat bahagia atas pencapaian Milan. Milan memenangkan persaingan perebutan Scudetto hingga pekan terakhir dengan Inter Milan. Gelar tersebut merupakan yang ke-19 sekaligus yang pertama dalam 11 tahun. Tonali salah pemain kunci Milan musim ini. Ia mencetak 5 gol. Ia menjadi pemain Milan secara permanen musim panas kemarin setelah sebelumnya berstatus sebagai pemain pinjaman. Dia menulis kepada saya, saya harap dia senang dengan kesuksesan kami, sama seperti kami senang dengan kemenangannya, di Ligue 1. Dia pergi ke Paris dan langsung menang. Dia tahu bahwa ada jalan yang harus diambil di sini, tetapi kami berhasil, selangkah demi selangkah, kata Tonali tentang Donnarumma, dilansir dari Football Italia, selasa tanggal 24 Mei tahun 2022. Mengenai perjalannya musim ini, Tonali merasa berbeda sejal awal musim. Ia mempunyai pemahaman berbeda dengan rekannya. Ia merasa sedikit takut mengambil risiko. Namun pada akhirnya ia lebih bebas melakukan apapun. Paolo Maldini memiliki peran bagi Tonali untuk bangkit dari penampilan mengecewakan di musim sebelumnya. Ia mengakui perasaannya di Regio Emilia sangat luar biasa. Namun apa yang dilihatnya di Milan yang menyambut kedatangan tim sangat luar biasa. Tonali mengatakan, di atas kertas ada tim yang lebih kuat yakni Inter Milan. Namun tak ada yang memiliki keinginan meraih skudeto yang lebih besar daripada skuad Milan. Di tim emosi, gairah dan nilai semua dijadikan satu kesatuan. Terima kasih telah menonton!